Hari keempat pasca longsor yang melada Desa Tugurejo, Ponrogo, Jawa Timur, alat berat mulai diterjunkan untuk membuka akses jalan. Meski begitu, pembersihan material sempat terkendala cuaca buruk. Sementara para pengungsi saat ini kekurangan susu untuk balita dan lansia serta pakaian. Satu alat berat diterjunkan ke lokasi longsor yang memutus tiga jalan desa di Dusun Tugunongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selahung, Ponrogo, Selasa Siang. Pembersihan material longsor berupa batu dan lumpur perlahan mulai dilakukan untuk membuka akses jalan. Sementara dua titik lain dibersihkan secara manual. Sayangnya proses evakuasi terpaksa dihentikan karena cuaca buruk. Akibat longsor ini ratusan warga di Dusun Tugunongko terisolasi karena jalur utama putus total. Untuk mengakses daerah lain, warga harus memutar hingga 7 km melalui jalur alternatif melewati Kabupaten Pajetan. Sementara itu, meski pasokan bahan makanan melimpah, namun puluhan pengungsi mengeluh kekurangan sejumlah kebutuhan, seperti susu untuk balita dan lansia, alas tidur, kebutuhan MCK, hingga pakaian. Warga sendiri secara umum masih ada ketakutan begitu nggak sih, Pak? Kalau ketakutan sih pasti ya, karena kan lokasi kita, kalau dilihatnya ya seperti itu juga. Masih takut juga kalau ada hujan, hujan susulan, hujan yang deras, dikhawatirkan masih ada susulannya lagi. Atau makan susu anak-anak? Susu, susu buat anak-anak. Sama buat lansia. Ya, sama buat lansia. Oh, jadi gisi buat lansia. Meskipun ada korban jiwa akibat bencana ini, namun perkebunan dan tiga jalan desa amblas. Sementara permukiman warga juga terancam hingga harus mengungsi. Warga pun masih diantui ketakutan, jika sewaktu-waktu longsor susulan menerjang. Tim Liputan Kompas TV, Ponerogo, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.